Bagaimana hukumnya menjadi buzzer, Buya? Ingat rambu-rambu pakai. Kalimat sederhana ini yang perlu kami sampaikan kepada tim sukses dan berdukung dan seterusnya. Ingat, jujur pertama, jangan bohong, jangan berlebihan. Maka, berikut kalimat ini. Dengar kalimat ini. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum, Buya. Buya Afwan izin bertanya. Sekarang lagi musim kampanye pemilu. Ada banyak sekali rekrutmen-rekrutmen menjadi buzzer untuk mendukung salah satu paslon. Bagaimana hukumnya menjadi buzzer, Buya? Yang disitu banyak sekali selain menyebarkan kebaikan paslon, tapi juga menyerang salah satu paslon lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pertama jangan mendukung orang kecuali atas kesadaran Anda. Kesadaran akal Anda. Bukan kesadaran hawa nafsu. Bukan karena dia nawarkan membangunin pondok Anda ya Ustadz lalu dukung dia. Bukan itu. Saya mulai dari Ustadz dulu. Bukan yang menawarkan nanti kamu akan jadi ini, bukan itu. Tapi dari akal cerdas Anda. Tentunya sesuai dengan kemampuan Anda di dalam memahami calon. Jadi jangan sampai Anda memilih tanpa Anda rendungi dulu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Harus ada ikhtihat sesuai dengan kemampuan Anda. Biarpun ikhtihat Anda misalnya nanti salah, itu urusan Anda. Anda tidak akan dihukum. Yang penting sudah bertanya, gimana keadaannya. Kemudian Anda pilih. Makanya kalau Anda ingin mendukung seseorang, bukan karena dikasih duit. Kan tadi direkrut. Berarti bisa jadi saya hanya menginginkan keuntungan orang calon tertentu atau tim sukses calon tertentu. Saya bergabung, ingin ikut menyanjung atau membesarkan calon. Sementara saya tidak setuju. Berarti saya munafik. Saya munafik. Hati-hati, perlu kecucuran Anda. Dan ini bisa saja berbeda-beda. Bahkan mungkin suami dan istri karena kantornya berbeda, informasi masuk ke otaknya berbeda. Sehingga menghasilkan pilihan yang berbeda. Ini satu rumah tangga suami istri bisa saja berbeda. Dan kita ketemukan beberapa waktu yang lalu. Suaminya kosong satu, istrinya kosong dua. Ada. Kakak adik juga begitu. Ini tiga hari ini. Tahun ini. Maka yang jelas Anda jangan menjatuhkan pilihan kecuali atas dasar renungan Anda. Dan itu ikhtihat. Karena Anda tidak tahu persis bukan malaikat turun dengan wahyu lalu beritahu itulah fulan. Bukan seperti itu. Maka karena ini hanya sebatas ikhtihat Anda. Jika ada orang berbeda dengan Anda, Anda harus punya adab dan tatang krama. Maka jika Anda ingin direkrut menjadi pendukung sesuatu, tentu orang yang harus Anda yakini dia layak didukung. Kemudian setelah Anda menjadi pendukung seseorang, berarti Anda sudah menjatuhkan pilihan kepada salah satu dari mereka. Anda gunakan rambu-rambu yang kami sampaikan dalam beberapa bulan yang lalu. Menjadi direkrut, direkrut apa? Ada buzzer-buzzer dan sebagainya. Terserah itu usai. Istilah saya pun tidak terlalu kenal dengan istilah begitu. Jadi, rumus ini, rambu-rambu sederhana. Kalau Anda sudah menjatuhkan pilihan kepada seseorang, Anda jangan munafik. Anda tidak mendukung, tapi Anda ingin menyebarkan informasi kebaikan orang yang tidak Anda setujui, berarti Anda munafik. Anda tidak jujur, hanya Anda mendapatkan uang saja. Kalau negara dikuasai oleh orang-orang hanya mementingkan keuntungan pribadinya, maka wahancurlah dunia ini. Negara ini, bukan orang yang jujur. Tapi kalau Anda jujur, biarpun Anda salah pilih, no problem. Karena hati Anda masih selamat. Baik. Kemudian setelah Anda menjatuhkan pilihan dan Anda ingin mendukung calon tersebut, ingin menyebar, ingin menginformasikan, mempromosikan calon tersebut, sah. Karena berdasarkan dugaan Anda dan keyakinan Anda, istrihat Anda. Yang repot tidak beristrihat, langsung main pilih. Disebarengi nanti tahajud, ia di tengah malam, dan seterusnya. Kemudian, oke, Anda bergabung untuk mendukung salah satu dari mereka, sah. Kalau memang setelah Anda beristrihat, bukan karena fulus, ini hati-hati. Tapi ingat rambu-rambu pakai. Kalimat sederhana ini yang perlu kami sampaikan kepada tim sukses dan pendukung, dan seterusnya. Ingat. Jujur pertama, jangan bohong. Jangan berlebihan. Maka, berikut kalimat ini. Dengar kalimat ini. Sanjung. Calon. Pilihanmu sesuka hatimu. Jangan jaci calon pilihan orang lain. Ingat. Sebab calon pilihan orang lain, dia juga ijtihat kok memilih dia. Berusaha kok. Wah, ada dia pembohong, dia enggak beristrihat, itu urusan dia. Yang penting ini kan nasihat semuanya. Dia beristrihat mencoba mencari calon pilihan terbaik bagi dia. Ketemu ini, informasi. Sebab informasi kepada kita itu berbeda-beda. Karena hari ini apa? Terbuka media informasi. Semua bisa saja. Anda browsing internet ketemu cerita tentang si calon nomor satu. Rupanya istri Anda yang melihat calon nomor dua. Dan semua cerita tentang kebaikannya. Kemudian direnungi. Eh, cocok. Bisa. Sehingga dengan rambu sederhana yang kami sampaikan lihat. Kalau orang berpegang dengan itu, berbeda pilihan. Bisa saja dia minum teh bersama. Hah? Suami istri tidak berantem. Berbeda. Satu di kantor ini, satu di kantor. Berbeda pilihan. Setelah pemilihan presiden, langsung ada gabar positif dia. Tambah anak baru lagi. Jadi tetap indah. Jangan sampai bikin ributlah urusan begini ini. Maka ini adalah rumus cerdas dalam pemilu. Bahkan sebaliknya. Akan kami sampaikan. Yang bisa mencacimaki. Gampang mengolok calon birian orang lain. Maka ketahilah. Bisa jadi di rumah memang dia suka ribut dia. Kami tidak tertarik dengan orang semacam itu. Karena jujur. Suatu ketika kami menemukan. Mungkin suatu ketika. Hati kecil kami tidak cocok dengan salah satu calon. Waktu. Waktu itu. Yang mendukung percaya betul. Apakah orang semacam yang akan kita sakit. Lalu kita cacimaki calonnya. Dia mendapatkan informasi sesuai dengan ia ketahui kok. Maka dia meyakini. Apakah akan kita paksa dia harus yakin. Seperti keyakinan kita. Tidak bisa dong. Ini semuanya. Ayo. Yang penting kalimat paling belakang. Jangan caci calon birian orang lain. Kalau anda sudah menjaga itu semua indah. Tidak pakai caci maki. Kalaupun anda melihat misalnya ada satu tim sukses yang terlalu tinggi menyanjung. Itu nanti menghukumi umat sendiri. Kalau ternyata tidak baik dia disebutkan. Hah? Ya agak saja. Sangking saya fanatik dengan salah satu calon. Atau enggak. Calon saya ini masya Allah. Dia wali kutub. Misalnya. Ya orang tertawa. Ngomong berlebihan. Jangan-jangan pakai wali kutub-kutub. Ini pemilihan umum kok palek. Pakai aneh-aneh. Atau mimpi. Dia ini misal misal saya sebut. Yang menilai orang. Jadi sanjunglah sesuka hatimu. Tentuai dengan kejujuran anda. Sesuai dengan pengatuan anda. Tapi yang paling belakang lebih penting lagi adalah bahwa. Jangan anda caci calon pilihan orang lain. Bahkan mungkin setelah ini anda akan menilai. Yang bisa mencaci maki keluar dari rumus ini. Dia akan membuat permasalahan. Yang biasa caci maki. Lihat hati-hati. Anda yang suka mencaci calon pilihan orang lain. Anda mau apa? Memang calonmu itu malah ikat. Hah? Anda bikin masalah nanti. Bikin gelisah orang. Bikin bermusuhan orang. Cukup sanjung calon pilihanmu. Karena apa? Kami mengamati satu grup gara-gara berbeda. Lalu caci maki. Beratak. Grup VA. Majelis taklim berkurang loh ya. Ada yang gak mau serat masjid di situ lagi. Karena imamnya berbeda. Gara-gara imamnya seling mencaci maki. Saya gak nyaman saya. Soalan gak khusus di belakangnya dia. Duh. Memang calonmu malah ikat. Saya sedih dengan orang yang biasa membuat kerusakan itu. Saya hargai anda punya pilihan yang berbeda dengan saya. Dan saya tidak akan mencaci calon pilihan anda. Itu saja. Rindu kami adalah indah, damai, pemilihan yang sehat. Saya berharap kalimat pendek ini dinukil. Dan itu akan jadi pegangan sepanjang hidup. Sampai hari kiamat. Karena apa? Ini adalah masalah umat. Berantem, ribut. Sebab apa? Efeknya panjang. Kalau orang sudah biasa diajar ribut caci maki, nanti terlatih. Presiden sudah selesai bimbingan presiden. Cuma biasanya caci maki bisa ngolok-ngolok orang. Akhirnya apa? Pemilihan pengurus mesjid berantem juga caci maki. Mencari kejelekannya. Wah, pengen cari malaikat. Gak ada. Pengurus mesjid gak ada malaikat. Akhirnya suami istri berantem. Itu akibatnya. Maka yang bisa rame-rame di mimbar media itu. Wah, yang suka ngolok-ngolok. Calon belian orang lain. Kalau anda bisa tahu apa yang ada di rumahnya. Dia suka ribut itu sama. Mungkin sama istrinya gak ribut. Tapi mungkin sama saudaranya ada rebutan waris. Kita perlu bersih hati. Ya Mbak Allah. Ini saudara kita satu bangsa, satu tanah air. Bahkan berbeda-beda agama kan? Berbeda pilihan, berbeda agama. Berbeda keyakinan tentang Tuhan pun gak boleh berantem kok. Apalagi berbeda calon presiden. Bahkan Tuhan yang diakini agama lain kita gak boleh mencaci kok. Ayo kurang apa? Kurang batil apa itu? Misalnya. Menurut keyakinan kita. Orang punya agama berbeda. Meyakini keyakinan kita batil. Kita meyakini keyakinan mereka batil. Pun begitu. Allah melarang kita mencaci. Sesembahan orang lain. Tidak boleh caci makinan Allah. Ini saja. Wah, Mbak Allah. Kami rindu. Pemilihan umum. Kita damai. Coba saja negeri ini. Biasa negeri berantem. Anak kecil lagi main. Anda tahu main itu kan senang. Ya kan? Main apa saja. Kita naikkan main bola anak-anak senang. Tapi sekarang main bola berantem loh ya. Ayo. Main bola berantem. Berdarah itu. Mana permainan pengen senang kok berdarah ini? Kenapa bisa begitu? Karena tidak dididik untuk berantem kita. Tidak dididik untuk memaafkan orang. Ayo. Apakah anda pengen rumah anda berantem? Apakah anda pengen waktu anda meninggal anak anda bermusuhan dengan saudaranya? Kenapa? Sudah terlatih. Bermusuhan. Ingat ini akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah alam bis sallam. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi